وَأَنَّا كُنَّا نَقُعُدُوا مِنْهَا مَقَوْعِدَ لِسَّمَعَ Adapun dulu, kami mempunyai tempat nongkrong di langit, tempat-tempat duduk. Kami menduduki beberapa tempat di langit untuk apa? Lissama, mencuri pendengaran, mencuri berita. Itu dulu. Adapun sekarang, فَمَيْ يَسْتَمِعِ الْآَنَ يَجِدَ لَهُ شِحَابًا رَصَدًا Siapa yang mau coba-coba mencuri berita lagi di langit, maka dia akan mendapati resiko berhadapan dengan panah-panah api yang mengintai mereka untuk membakarnya. Begitu ya. Nah ini ayat yang ketujuh sampai kesembilan. Dalil, ya, bahwa langit dijaga oleh Allah. Dan juga dalil, bahwa yang dipakai untuk melempar, jin-jin yang berusaha mencuri berita itu adalah bukan fisik bintangnya. Ya, bukan berarti bintang itu copot dari langit terus melempar mereka. Sehingga bintang semakin kekinian, apa, semakin kesini, semakin berkurang jumlahnya. Bukan itu. Yang dipakai untuk melempar jin-jin pencuri tadi adalah percikannya. Percikan dari bintang tersebut. Itu baru percikannya saja membuat mereka terbakar. Kemudian, di ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkannya dengan isim isyarah. Faman. Barang siapa? Artinya bersifat umum. Ya, siapapun dari kalangan jin yang mencoba-coba untuk mencuri berita di langit, maka pasti dia akan terbakar. Karena apa? Terkena percikan api dari bintang. Nah, ini jemaah rahimahni wa rahimahukumullah yang disampaikan oleh apa, jin yang telah beriman. Bagaimana mereka berusaha untuk mencuri berita dari langit di masa dulunya. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat bahwa keadaan tentang berita langit itu dibagi menjadi tiga. Ya, tiga keadaan. Pertama, keadaan sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ini sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Nah, kalau sebelum diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam jin-jin tersebut apa, sangat mudah mencuri berita. Kenapa? Karena memang langit belum dijaga. Langit belum dijaga oleh para malaikat. Ya, dan belum ada juga panah-panah api percikan-percikan dari bintang. Makanya para peramal ya, di masa dulu itu apa, sering tepat, sering benar. Ya, seperti apa, ramalannya yang disampaikan oleh peramal di masa siapa? Fir'aun. Ya, kemudian juga di masa Raja sehingga Nabi Yusuf menjelaskannya ramalan itu. Nah, ini sebelum diutus Nabi. Kenapa para peramal di masa itu sering benarnya? Jawabannya karena memang langit ketika itu belum dijaga. Belum dijaga. Sehingga dengan mudahnya jin-jin itu mencuri berita dari langit. Terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!